selamat menikmati 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 atau memberikan informasi, itu dimaksud dengan surat pribadi. Surat pribadi bentuk komunikasi tulis yang dilakukan seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau surat tersebut. Surat pribadi sifatnya bebas, isinya bisa jadi berupa sapaan hangat, ucapan selamat, atau urusan pribadi lainnya. Surat pribadi biasanya itu menggunakan bahasa sehari-hari, contohnya Halo, apa kabar? Assalamualaikum, Hai, apa kabar? Gimana kabarmu? Nah, itu menggunakan kata-kata sehari-hari. Misalnya, gimana kabarmu? Aku di sini baik-baik saja. Oke, gimana sekolahmu? Kamu betah nggak di sekolahmu? Nah, itu merupakan surat pribadi untuk teman. Atau misalnya kalian ingin membuat surat bistelan buat orang tua. Assalamualaikum, Mama, saya misalnya rindu, saya kangen. Gimana kabarnya? Ma, nanti hari ini bawain makanan. Bisa kayak gitu ya. Itu adalah surat bistelan kalian ya. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat nih, di sini ada contoh surat. Ada contoh surat pribadi. Jadi, menulisnya seperti ini. Teruntuk sahabat kuliah. Di bawahnya adalah sahabatmu Ines. Jadi, halo sahabatku yang jauh, apa kabarmu? Semoga kamu diberikan kesehatan. Nah, ini adalah merupakan contoh dari surat pribadi. Oke, ada nih. Di sini ada surat dinas. Nah, kalau contoh surat dinas seperti ini. Ada instansinya. Komite SMP Bundanara. Jalan Sukan nomor 1314. Jakarta Utara nomor telepon. Jakarta, ini Jakartanya kurang sebelah sini ya. Kurang sebelah kanan. Dengan hormat. Nah, ini ada kata-kata resminya. Bersamaan dengan berakhirnya pengurus komite tahun 2020 dibentuknya pengurus baru untuk mengurus komite SMP Bundanara menggunakan mengundang bapak atau ibu serang tua siswa untuk hadir hari Sabtu 29 Agustus 2020. Waktu pukul 9 sampai selesai tempat di aula SMP. Demikian yang undangan ini sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Nah, itu adalah pembelajaran tentang surat pribadi dan surat dinas. Semoga kalian bisa dipahami dan jangan lupa dicatat. Dan apabila ada yang ditanyakan, dicatat, nanti kita bahas pada saat pembelajaran tentang buka. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.